Hai semua, kali ini saya bikin pangsit rebus yang saya sajikan gini aja, gak pake kuah, tapi rasanya ini enak banget cara bikinnya kayak biasa, ini gampang aja pertama kita siapkan dulu alatnya, ini saya pake chopper, ini saya menggunakan choppernya mituchiba CH200 masukkan sebanyak kira-kira 200 gram dada ayam, boleh juga pake paha, kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tiram, kemudian 1 sendok makan kecap asin, ini ada garam merica dan sedikit gula lalu 2 batang daun bawang setengah sampai 1 buah wortel lalu ada jahe dan 3 siung bawang putih, lalu ditutup, pasangkan alatnya tinggal pencet-pencet-pencet dengan mituchiba CH200 yang kecilnya aja, udah cukup gak usah pake yang besar nah selanjutnya, ini dibuka kemudian keluarkan blade-nya, ini udah halus banget, kalau mau dibikin lebih halus lagi juga bisa nah selanjutnya, masukkan kira-kira 3 lembar sawi putih yang sudah diiris tipis lalu masukkan juga 1 sendok makan minyak wijen aduk semuanya sampai tercampur rata siapkan 1 lembar kulit pangsit masukkan bahan isian ini yang tipis ya, kulit pangsitnya yang tipis dan kenyal selanjutnya, rebus di air yang sudah dididihkan, seperti ini rebus kira-kira 7-10 menit gak nyampe sih, 10 menit di air yang sudah dididihkan rebusnya nah selanjutnya setelah matang semuanya ini angkat dari wajan dari panci kemudian ini ada kecap asin, kemudian minyak wijen lalu ada juga cabai lalu ada juga bawang goreng lebih enak pake bawang putih goreng diaduk semuanya lalu masukkan pangsit tadi kemudian aduk sampai rata kalau kurang tambah lagi diaduk nah ini udah enak banget udah bisa langsung disajikan dengan taburan seledri nah ini sudah siap untuk dinikmati rasanya enak banget gak makan bikin ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba